Pengertian, bahwasannya uang itu adalah alat tukar, mempunyai nilai, dan dia diakui oleh masyarakat umum dan dipergunakan oleh mereka, kalangan umum. Diakui dan dipergunakan oleh mereka. Kalau tidak diakui, maka itu bukan uang. Fatwa tentang Bitcoin yang saya ambil dari fatwa Islam. An-nukut al-elektroniyah, hiyanukut adiyah. Jadi, mata uang elektronik ini adalah mata uang yang sebenarnya sama, boleh. Yang ada di dunia digital. Mata uang ini, meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang yang lainnya, ya nggak sama ya, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Angka-angka tok dan itu berubah setiap harinya. Meskipun tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai, ini kalau dilihat dari sisi nilainya, statusnya sama, sama-sama untuk bisa menukarkan. Sehingga, uang elektronik ini dihukumi sebagai umlah mata uang yang bisa disimpan di dompet Bitcoin tadi. Bisa nggak dianggap sebagai mata uang? Menurut fatwa ini, maka bisa. Selanjutnya, fatwa syabakah islamiyah, ini di Qatar. Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang yang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi sorf. Sorf itu jual-beli uang, tukar-menukar uang ya, tukar-menukar uang yang berbeda. Rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, itu sorf. Ketika dia tunai, tidak ada penangguan waktu, maka boleh. Itu sorf. Dan, fatwa syabakah islamiyah di Qatar, memperbolehkan itu. Kemudian, ada fatwa lagi. Siapa yang memiliki mata uang digital, itu dengan cara yang disyariatkan, artinya mubah. Boleh. Maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah. Untuk transaksi, boleh. Saya coba untuk mereview sedikit bahwasannya. Ketika pemahaman kita untuk memahami bitcoin itu adalah sebagai uang digital, yang bisa hanya untuk dipertukarkan, untuk jual-beli biasa, makan, bayarnya pakai bitcoin. Ketika itu diakui sebagai mata uang dan dipergunakan secara masif, maka hukumnya adalah ibaha. Boleh. Al-asru fil mu'amalah al-ibaha. Hukum asal dari bitcoin adalah ibaha.